Presiden Jokowi Dodo menyampaikan apresiasi kepada para pelaku batik di seluruh tanah air yang terus berkreasi menciptakan dan memproduksi serta menggunakan batik sebagai karya adil luhur bangsa Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat membuka gelaran batik Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin batik, kepada desainer batik, kepada pengusaha batik, kepada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi menciptakan dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adil luhur bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan tetapi juga karena makna-makna filosofinya. Batik adalah wajah kita, batik adalah kehormatan kita. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian nilai dan perputaran dari industri batik ini. Dan saya melihat setelah pandemi ini, insyaallah kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit karena juga ekonomin kita juga tumbuh baik tahun lalu, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga berbagai event nasional dan internasional juga banyak, mulai banyak sekali disenggarakan seperti juga pada hari ini, yaitu gelar batik Nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan yang sangat baik untuk kembali bangkit lagi berkarya, berinovasi, dan saya mengajak kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, bercinta batik, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi kita ini sebaik. Baiknya untuk terus mengembangkan batik yang kita miliki dengan mengeksplorasi desain motif dan warna yang selalu ada yang baru setiap tahunnya, agar batik semakin beragam dan menarik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gelar batik Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.